Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Jepasi TV Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya untuk menyembunyikan tanda online di whatsapp Dengan cara sembunyikan tanda online di whatsapp ini, maka orang lain akan mengira kalian itu sedang offline atau tidak aktif di whatsapp Oke buat kalian yang ingin tau caranya, sebelum itu jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu channel ini Dan jangan lupa kalian nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke langsung saja Nah teman-teman di video kali ini saya akan memberikan tutorialnya itu tanpa menggunakan whatsapp gb atau whatsapp mood Karena di whatsapp gb atau whatsapp mood itu sangat gampang sekali untuk menyembunyikan tanda online di whatsapp Tetapi disini kita akan menggunakan whatsapp yang original Dan disini bisa kalian lihat untuk statusnya ya di whatsapp yang satunya ini Statusnya disini masih online seperti ini ya Nah untuk menyembunyikan tanda online di whatsapp ini, kalian itu perlu membutuhkan satu aplikasi tambahan Caranya kalian tinggal masuk aja ke playstore Lalu kalian download aplikasi offline chat no license bluetooth for whatsapp Nah beginilah aplikasinya Dan untuk link downloadnya nanti saya akan cantumkan di deskripsi Oke jika kalian udah download langsung aja kita buka Oke teman-teman untuk tampilan awal dari aplikasinya seperti ini Dan disini ada beberapa fitur yang bisa kalian dapatkan Yang pertama adalah offline chat Kemudian yang kedua menyimpan status dari whatsapp bisnis Lalu yang ketiga menyimpan status dan yang terakhir yaitu direct chat Untuk direct chat ini yaitu mengirim chat tanpa menyimpan nomor terlebih dahulu Seperti ini ya Dan disini karena saya memberikan tutorial cara menyembunyikan tanda online di whatsapp Disini kalian pilih aja yang pertama ya Yaitu offline chat no license Kalian klik Di bagian sini kalian klik aja allow Selanjutnya disini kalian izinkan untuk notifikasinya ya Disini kalian centang aja di bagian aplikasi offline chat seperti ini Lalu kita kembali Selanjutnya disini kalian klik aja list.disk Lalu klik izinkan ya Izinkan offline chat untuk mengakses kontak Klik izinkan Lalu izinkan offline chat melakukan dan mengelola panggilan handphone Kalian klik aja izinkan Disini juga kalian klik aja izinkan Nah sekarang untuk aplikasinya sudah bisa kalian gunakan Oke sekarang kita akan mulai untuk mengirim chat Caranya kalian klik aja di bagian sini Selanjutnya kalian pilih aja kontak yang ingin kalian kirimkan chatnya ya Misalnya saya akan mengirimkan chat ke nomor saya yang satu yang ini ya di hp yang satu ini Oke kita cari dulu nomornya Nah yang ini Lalu disini kalian klik aja ok Selanjutnya kalian ketik aja chat yang ingin kalian kirim Misalnya seperti ini Lalu kita kirim Selanjutnya akan muncul settingan lagi ya Kalian klik aja kaya gini Kalian klik aja go to setting Lalu disini kalian pilih aja menu aksibilitas Lalu kalian aktifkan seperti ini Lalu klik ok Selanjutnya kita kembali Lalu kalian cari lagi Yang namanya layanan yang diunduh Kalian scroll aja ke bawah ya Nah ini Kalian aktifkan ya Ini masih dalam keadaan mati Kalian klik Selanjutnya kalian aktifkan kaya gini Lalu klik ok Selanjutnya kita kembali Lalu kalian kirimkan aja untuk chatnya Klik ok Nah sekarang chatnya udah terkirim ya Dan disini bisa kalian lihat Tidak ada tanda online di atas ya Kayak gini Oke kita kirimkan lagi Oke jadi seperti ini Cara sembunyikan tanda online di whatsapp Saratnya disini hanya satu Kalian jangan membuka aplikasi whatsappnya Saat mengirim chat Ataupun menerima chat dari orang lain Misalnya pada saat kalian menerima chat Saya akan kirimkan dulu chat ya Dari sini Kalian jangan langsung membukanya disini Atau melalui aplikasi whatsappnya Kalian cukup masuk aja ke aplikasi Yang ini ya Aplikasi yang tadi Yaitu offline chat Agar nantinya Kalian itu tidak ketahuan Sedang online di whatsapp Oke jadi seperti ini caranya Semoga tutorialnya bermanfaat Buat kalian semua dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati